11 tahun ayahnya dihabiskan sebagai orang terkaya di Indonesia, sosok bos BCA ini justru terkenal dengan kesederhanaannya, tak gengsi pakai sepatu jebol. Punya harta selangi tak membuat para konglomerat alias Crazy Rich Indonesia ini ogah hidup sederhana. Siapa yang tidak tahu dengan sosok Crazy Rich Michael Bambang Hartono dan saudara laki-lakinya Robert Budi Hartono. Tahun 2021 ini, Farbes masih menasbihkan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono sebagai orang paling kaya di Indonesia. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono diketahui sebagai bos besar PT Jarum dan pemegam saham di Bank Sentral Asia. Mengutip kompas.com, Hartono bersaudara menguasai mayoritas saham BCA dengan porsi kepemilikan mencapai 54,94 persen. Bambang dan kakaknya Robert juga memiliki saham dalam bisnis properti berupa Mall Mewah di Jakarta yaitu Grand Indonesia. Melansir gridhot.id, Hartono bersaudara tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia selama 11 tahun berturut-turut. Kekayaan Hartono bersaudara mencapai 522,2 triliun rupiah. Namun dengan harta kekayaan yang dimiliki, Bambang Hartono tidak menjadi pribadi yang tinggi dan sombong. Bambang Hartono bahkan gemar jajan di pinggir jalan. Hal ini diketahui dari foto yang diunggah akun atayudh6 di Twitter pada Kamis 19 Desember 2019 lalu. Pada foto tersebut, pria 80 tahun itu tampak menikmati tahu pong di Semarang, Jawa Tengah. Hidup sederhana juga dilakukan oleh putra dari Robert Budi Hartono yaitu Arman Wahyu di Hartono. Berdasarkan struktur organisasi yang dimuat di bca.co.id, saat ini Arman Wahyu di Hartono menjabat wakil direktur BCA. Punya total kekayaan ratusan triliun, Arman Wahyu di Hartono justru menerapkan prinsip hidup hemat dan sederhana. Padahal melansir kompas.com, Arman punya kekayaan lebih dari 113 triliun rupiah berdasarkan catatan Forbes tahun 2015. Kini tentu pundi-pundi kekayaan Arman makin bertambah banyak.